Mariza, Anda adalah orang yang sangat konsisten mengatakan Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang menurut Anda menjadi pembunuh dari Wayemirna Salihin? Kembali untuk menjawabnya, mari kita lihat siapa gerangan korban dan instrumen apa yang digunakan untuk menghabisi korban. Si Anida sangat high profile untuk seorang biasa seperti Wayemirna Salihin. Kita bicara angka ya, data ya. Dari 6 ribuan kasus orang meninggal karena racun, yang meninggalnya karena pembunuhan dengan racun itu hanya belasan. Jadi kita lihat itu menjomplangnya luar biasa. Hanya sekitar 16-an. Dari 16-an kasus tersebut, racun apa yang dipakai? Ada dua yang populer. Satu arsenik dan yang kedua si Anida. Arsenik dan si Anida yang jumlahnya ternyata sangat-sangat sedikit itu, lazimnya digunakan dalam sebuah operasi tingkat tinggi. Untuk menutupi skandal dan seterusnya. Dengan target bukan orang biasa tentunya? Dengan target bukan orang biasa. Nah dari bicara tentang instrumen kejahatan, kita bicara tentang korban kejahatan. Korban kejahatan siapa? Dengan segala hormat, jangan salah tafsir. Menurut saya korban adalah kita berduka dia meninggal dunia, korban adalah orang yang sama dengan saya paling tidak. Orang biasa, bukan terjabat, bukan orang yang terlibat skandal, bukan orang yang menutup-menutupi suatu hal yang misterius menyangkut rahasia negara misalnya. Maaf, kalau memang korban dengan status sosial biasa seperti saya ini harus dihabisi, untuk apa menggunakan zat yang menurut saya eksklusif itu? Dan Anda juga mengatakan pelaku sesungguhnya tidak berada di lokasi yang sama dengan korban. Ya, kita pakai logika pembunuhan dengan menggunakan racun. Penggunaan racun itu dikarenakan si pelaku tidak ingin berhadapan secara frontal dengan korbannya. Dia ingin mengambil jarak cukup jauh dari korbannya. Kalau dia ingin frontal, dia tidak akan pakai racun. Pelaku ini menurut Anda adalah seseorang atau individu ataukah kelompok? Mengingat bahwa, dugaan saya ya, mengingat bahwa cyanida merupakan zat kimia yang eksklusif sifatnya, dan ini menyangkut operasi pembunuhan tingkat tinggi, maka menurut saya, dugaan saya ini tidak dilakukan oleh individu, tapi oleh sekelompok individu. Apakah Y Minasalin adalah korban salah sasaran? Dari apa yang saya utarakan barusan, saya berspekulasi bahwa J bukanlah pelakunya, dan spekulasi kedua, Mirna juga bukan korbannya. Tentu saja spekulasi ini harus dibuktikan lewat proses hukum. Dan menurut Anda J adalah orang yang salah di waktu yang salah? Orang yang salah berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan korban pun demikian, orang yang malang kita sedih karenanya dia sudah menenggak sesuatu yang juga salah. Baik. Bang Reza Indragiri kita akan nanti akan menyaksikan, atau masih terus mengikuti seperti apa jalan persidangan, dan tentunya tugas dari Hakim lah, untuk membuktikan apakah benar yang didakwakan oleh Jaksa sebelumnya. Hakim harus bisa teryakinkan, dan harus bisa terbuktikan bahwa semuanya adalah sah. Baik. Sah dan meyakinkan. Kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Reza atas waktu yang berbicara bersama kami di ayahnya sepetang. Dan pemirsa itulah dialog kami bersama Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.